Pesemetonan Igusti Gede Banjar menggelar Mahasabe yang pertama di Wantilan Pura Dasar Gel-Gel Kelungkung. Acara yang dihadiri oleh seluruh Pesemetonan Prati Sentana Igusti Gede Banjar yang ada di Bali maupun di luar Bali dibuka oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. Tersebar di seluruh Bali dan luar Bali menggelar Mahasabe yang pertama kali di Wantilan Pura Dasar Gel-Gel Kelungkung. Menurut Ketua Palitia Wayan Suwanda, Mahasabe yang pertama tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan hasil sangkepan sepeton Prati Sentana Igusti Gede Banjar yang memutuskan perlu diadakan Mahasabe. Wayan Suwanda menjelaskan, Pesemetonan Igusti Gede Banjar saat ini jumlahnya 117 kakak yang tersebar di seluruh wilayah di Bali maupun luar Bali. Mahasabe ini digelar selain untuk menyatukan visi dan menyatukan pikiran seluruh Pesemetonan Igusti Gede Banjar, juga untuk mempertemukan para pengelinsir Pesemetonan Igusti Gede Banjar yang sesuai timah Mahasabe kali ini. Mahasabe pertama Pesemetonan Prati Sentana Igusti Gede Banjar, Terah Arya Batan Jeruk, Serina Rarya Kresna Kepakisan, kita tingkatkan rasa pesaudaran jati diri Prati Sentana Igusti Gede Banjar yang berdasarkan trita karana. Mahasabe kali ini selain memilih pengurus Pesemetonan Prati Sentana Igusti Gede Banjar, juga membentuk anggaran dasar dan rumah tangga, serta membuat awik-awik dan program kerja 5 tahun mendatang. Pesemetonan Prati Sentana Igusti Gede Banjar Pesemetonan Prati Sentana Igusti Gede Banjar saling bertemu, saling bertemu muka, langsung mengadakan Mahasabe. Wakil Gubernur Bali Ketusidi Kerta yang hadir dan membuka secara resmi Mahasabe pertama Pesemetonan Igusti Gede Banjar mengatakan, Mahasabe yang baru pertama kali ini dilaksanakan oleh Pesemetonan Igusti Gede Banjar ini, diharapkan bisa menghasilkan suatu kepengurusan yang bisa memfasilitasi seluruh Pesemetonan Igusti Gede Banjar yang ada di seluruh Bali dan luar Bali, dalam melaksanakan swadharma kepada masyarakat maupun leluhur. Terlaksana tentu diharapkan nanti dari hasil pembangunan Pak Ikatan ini, mampu melahirkan satu kepengurusan yang bisa memfasilitasi semeton-semeton kita Pesemetonan Igusti Gede Banjar ini dalam melaksanakan swadharma nyedia, juga bakti kepada leluhurnya, kemudian juga dalam membangun persamaan diantara para keluarga semeton-semeton Igusti Gede Banjar itu dalam melaksanakan kehidupan ke depan ini. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Wayanswanda mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Bali, Bupati Kelunggung, serta seluruh Pesemetonan Igusti Gede Banjar yang sudah membantu sehingga bisa telaksana Mahasabe yang pertama ini. Kedepannya diharapkan seluruh pasemetonan Igusti Gede Banjar selalu bersatu dan tidak ada hidup berkelompok.